Halo guys, semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini ada kisah unik nih, dimana ada sebuah kotak bertombol yang jika ditekan, uang 1 juta dolar cash akan menjadi hadiahnya. Tapi, secara bersamaan, bakal ada satu orang yang entah dimana akan mati. Masih mau. Kisah tersebut terjadi di film The Box. Film yang dirilis tahun 2009 ini mengisahkan tentang keluarga Arthur yang dikunjungi tamu tak dikenal dan memberi tawaran itu. Apakah keluarga Arthur berani menekan tombol tersebut? Hmm, penasaran dengan kisah selengkapnya? Mari kita simak ke alur ceritanya. Let's get it. Film diawali dengan sepasang suami istri yang tengah tertidur. Mereka terbangun ketika ada seseorang yang menekan bel rumahnya di pagi buta. Sang istri pun turun dan mengecek pintu. Terlihat, mobil hitam baru saja pergi dari rumah mereka. Ia juga mendapati ada sebuah kotak asing di depan pintu. Sang suami pun turun dan menanyakan kotak tersebut. Tentu, sama halnya ia pun tak tahu menahu tentang kotak itu. Singkat cerita, bersama se-anak mereka pun membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah kotak bertombol yang terlindung oleh kubah kaca dan terkunci beserta surat yang bertuliskan Tuan Stewart akan menghubungimu jam 5 sore. Tentu membuat mereka semua penasaran. Ditambah, tak ada yang mengenal siapa si Tuan Stewart itu. Mereka pun kembali melanjutkan aktivitas. Sang suami bernama Arthur dan istrinya bernama Norma. Mereka memiliki anak sematawa yang bernama Walter. Norma memiliki cacat visi di kakinya. Terjadi suatu insiden saat ia kecil. Ia juga bergedah sebagai seorang guru di sekolah Manengah. Saat tengah mengajar, secara tiba-tiba ada murid yang menyindir kakinya dan ingin melihatnya. Norma dengan sabar pun memperlihatkan kakinya. Setelah jam usai, Norma dipanggil kepala sekolah. Beliau mengatakan bahwa semester depan akan ada pemotongan gaji bagi seluruh staf pengajar. Tentu hal tersebut membuatnya resah di mana keluarga mereka hidup dari gaji tanpa tunjangan pemerintah. Berpindah ke Arthur. Ia bekerja sebagai seorang engineer di NASA. Ia adalah satu dari sekian banyak karyawan yang bekerja di sana. Tentu pada kala itu gaji di NASA tak sebesar sekarang. Kembali ke Norma. Ia mendengar ada seseorang yang menekan bel di rumahnya. Norma pun membuka pintu dan melihat ada seorang pria dengan luka di wajahnya. Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Arlington Steward. Ia adalah orang yang meninggalkan kotak misterius itu kemarin. Norma pun mempersilahkan masuk. Steward pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Perihal kotak bertombol kemarin. Steward lalu mengeluarkan kunci pembuka kotak tersebut dan mulai memberikan penawaran pada Norma. Pertama, jika kau menekan tombol tersebut, satu orang entah di mana yang kau tak mengenalinya akan mati. Kedua, kau akan mendapat bayaran untuk hal itu sebesar 1 juta dolar. Pembayarannya akan diantar langsung dan cash tanpa ada potongan. Steward juga memberikan 100 dolar atas kebaikan Norma telah mempersilahkannya masuk. Norma pun masih tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Ia pun menanyakan siapa yang menyuruhmu memberikan tawaran ini. Steward pun kembali menjelaskan ada tiga syarat untuk pembayarannya. Pertama, aku tidak diizinkan memberitahu siapa bosnya. Kedua, kau tidak boleh memberitahu siapapun kecuali suamimu Arthur. Ketiga, waktumu hanya 24 jam. Yang berarti, Steward akan kembali besok tepat jam 5 sore untuk mengambil kembali kotaknya. Berpindah ke Arthur. Tampak, ia tengah membuat sebuah silikon berbentuk kaki. Ia berniat membuat alat tersebut untuk Norma dengan harapan agar ia bisa melihat Norma berjalan dengan normal kembali. Tak lama, kepala divisi datang memberikan surat berisi hasil tes ujian yang diikuti Arthur untuk menjadi seorang astronot. Mereka tampak yakin bahwa Arthur bisa lolos. Namun sebaliknya, Arthur malah dinyatakan gagal dalam tes psikologi. Hal itu membuatnya frustasi padahal ia sudah unggul di segala bidang dan memiliki nilai tertinggi di atas rata-rata. Arthur pun pulang dengan lesu. Tentu, ia disambut dengan pelukan hangat dari Norma. Norma pun langsung menjelaskan perihal kotak dan tawaran 1 juta dolar beserta konsekuensinya pada Arthur. Tentu Arthur tak percaya dan menganggap ini adalah sebuah candaan belaka. Di malam yang sama, mereka mendapat undangan pertunjukan opera. Walter pun dititipkan dengan dana seorang babysitter di rumah mereka. Setelah acara itu, mereka masih mendiskusikan perihal kotak tersebut. Arthur menduga kalau uang itu palsu dan mereka akan menjadi kambing hitam kalau benar ada pembunuhan terjadi akibat tombol itu. Arthur memberi ide untuk melaporkan polisi. Namun Norma menjelaskan kalau ada orang lain yang tahu uang itu tak akan dibayarkan. Sesampainya di rumah, Arthur mencoba membongkar isi dalam kotak tersebut namun kosong. Tak ada hal yang mencurigakan di dalamnya. Tak ada radio, pemancar apapun itu. Ia juga menganggap sekalipun tombol ini ditekan, tak akan ada orang yang mengetahuinya. Mereka masih belum bisa memutuskannya. Bahkan, sebelum tidur, mereka masih mendiskusikan hal tersebut. Norma mulai sedikit tergiur akan 1 juta dolar dan menganggap banyak hal yang bisa dilakukan dengan uang itu. Di pagi harinya pun Norma masih teriang-iang perihal tawaran itu. Sembari bekerja, Arthur mengecek keaslian uang tersebut dan benar, uang tersebut benar-benar asli. Arthur pun mulai menganggap ini serius dan mendiskusikan kembali pada Norma. Arthur berkata, kalau kita menekan tombol ini, kita akan bertanggung jawab atas kematian seseorang. Apa kau bisa menerimanya? Norma pun kembali dilema, namun tepat setelah Norma menekan tombol itu, terjadi pembunuhan di satu tempat di mana korbannya adalah seorang wanita dengan luka tembak di dadanya dan anaknya yang tengah terkunci di kamar mandi. Kembali ke Norma dan Arthur, tak lama berselam, Steward datang mengambil kotak tersebut beserta memberi uang satu juta dolar pada mereka. Norma bertanya, akan dibawa kemana kotak itu selanjutnya? Steward pun menjawab, ke seseorang yang kalian tak kenal. Steward pun langsung pergi membawa kotak tersebut. Arthur menyadari ada yang janggal. Ia mengambil dan berniat mengembalikan uang tersebut, namun Steward menolaknya karena itu sudah menjadi kesepakatan. Ia pun pergi meninggalkan keluarga itu. Malamnya, sebelum menghadiri pesta salah satu teman mereka, Arthur memberi hadiah berupa bantalan kaki untuk Norma. Dengan begitu, Norma bisa berjalan tanpa harus pincang. Sampailah mereka ke pesta itu. Awalnya semua tampak normal, sampai di mana saat memilik acara ingin membagikan hadiah, nama Arthur menjadi yang beruntung. Saat hendak memilih, ada anak yang mengakak tangan dan memberi kode pada Arthur. Arthur pun mengambil hadiah sebuah kotak coklat. Ia pun langsung membukanya. Ternyata, di dalamnya ada foto Steward yang dicetak hitam putih. Arthur masih dalam kebingungan. Apa maksud dari foto itu? Namun, saat melihat Norma bisa menari tanpa harus pincang, membuatnya begitu bahagia. Ada seseorang yang selalu mengawasi Arthur. di saat Arthur meminta bantuan temannya untuk mengecek plat mobil yang diketahui mobil yang dikendarai Steward pada saat itu. Di sisi lain, Norma diantar oleh seseorang dan anehnya tiba-tiba hidung orang tersebut mengeluarkan darah sambil berkata ada telepon untukmu. Ternyata, yang melepon itu adalah Steward. Ia mengetahui bahwa Arthur melibatkan polisi untuk melacak plat mobilnya. Steward berkata, akan ada konsekuensi untuk itu dan aku memiliki banyak mata yang mengawasi kalian. Merasa ada yang aneh, mereka pun pergi meninggalkan pesta itu. Sesampainya di rumah, Arthur mengantar Dana untuk pulang. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Dana berbicara ngawur. Seketika, hidungnya pun mengeluarkan darah, lalu ia pingsan. Sesampainya di tujuan, Arthur membongkar atas Dana. Ternyata, Dana bukanlah nama asli dari wanita itu. Tiba-tiba, Dana terbangun sambil panik mengatakan pada Arthur untuk cepat pergi meninggalkan tempat ini. Sesampainya di rumah, Arthur menjelaskan pada Norma bahwa Dana bukanlah nama aslinya, melainkan Sarah Matthew. Mereka pun menganggap ia adalah salah satu mata-mata itu. Keesokannya, Norma mendapat telepon dari Steward. Ia berkata, untuk jangan coba-coba melacak dirinya. Norma pun ingin bertemu dan berbicara secara langsung padanya. Steward pun menimpal. Aku mengawasimu dari jendela belakang. Saat Norma melihat, ada pria aneh tengah melihat ke arahnya. Di sisi lain, Arthur mengunjungi kantor polisi untuk mengetahui plat nomor kemarin. Ternyata, mobil itu milik pemerintahan, anggota dari badanasa yang tentu sangat rahasia. Arthur pun tak sengaja melihat foto wanita dengan luka tembak. Ia mengatakan kapan wanita ini tewas. Polisi pun menjawab, jam 4.45 sore. Arthur pun teringat waktu saat menekan tombol itu dan meminta polisi itu untuk mengantarnya ke TKP. Di sisi lain, saat Norma tengah berbelanja dengan ibunya, datang wanita tak dikenal tiba-tiba menyuduh Norma untuk datang ke perpustakaan Richmond dan memberi nomor rak yang harus ia tuju. Setelah memberi informasi tersebut, wanita itu pun langsung tak sadarkan diri. Sementara itu, Arthur mencari petunjuk di TKP. Ia menemukan sebuah nomor yang diduga berkaitan dengan Stewart. Norma pun mengunjungi perpustakaan tersebut. Namun, ia melihat Arthur juga berada di sana. Tak ingin diketahui, ia pun menyelinap ke tempat lain. Sementara itu, Arthur menemukan sebuah buku yang didalamnya ada potongan koran yang bertuliskan korban karyawan NASA yang tersambar petir. Saat hendak keluar, ia diikuti oleh segerombolan orang-orang aneh. Saat Arthur berusaha mencari jalan keluar, ia malah sampai ke sebuah seperti aula yang berisikan orang-orang aneh yang semuanya menatap ke arahnya. Di sana, ia bertemu istri Stewart yang bernama Climony. Di sisi lain, Norma menuju rak yang dimaksud. Ternyata itu adalah tempat kaset. Norma pun langsung memutar untuk mengetahui apa isi dari kaset tersebut. Ternyata, itu adalah video sebuah liputan tentang insiden sambaran petir yang melibatkan anggota NASA yang terluka. Ia menduga korban tersebut adalah Stewart. Kembali ke Arthur. Tentu ia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Climony pun mengajaknya ke sebuah ruangan. Ia memberi Arthur sebuah pilihan. Climony mengeluarkan tiga gerbang berbentuk air. Ia menyuruh Arthur, untuk memilih satu dari tiga gerbang tersebut. Climony menjelaskan hanya ada satu gerbang keselamatan dan sisanya adalah kutukan abadi. Pilihlah dengan hati-hati. Arthur pun memilih nomor dua. Di sisi lain, Norma dituntun oleh orang-orang aneh dan bertemu Stewart di sana. Norma pun mulai memahami bahwa Stewart adalah korban sambaran petir yang ditutup-tutupi oleh NASA. Ia merasa iba pada Stewart. Stewart mengakuinya bahwa setelah kejadian itu, ia mampu memadipulasi orang dengan energi listrik yang ia miliki. Stewart pun menggang tangan Norma. Seketika, Norma pun langsung pingsan. Kembali ke Arthur. Ia terhisap ke gerbang yang ia pilih dan membawanya ke rumahnya. Tepat di atas Norma yang ternyata sudah ada di sana. Gerbang itu pecah. Arthur pun terjatuh berserta air dan membanjiri kamar mereka. Walter sang anak pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tentu, mereka juga masih bingung sama halnya dengan dia. Malamnya, mereka mengunjungi sebuah pesta pernikahan salah satu teman mereka. Tentu, di pesta itu mereka tak merasa enjoy sama sekali. Banyak hal yang mereka pikirkan. Arthur pun memutuskan untuk keluar untuk mencari udara segar. Namun, ia ditodong senjata oleh seorang pria dan menyuruh Arthur untuk masuk ke dalam mobil. Ternyata, pria itu adalah suami dari korban wanita yang tertembak di dadanya saat itu. Walter pun ikut keluar mencari ayahnya. Tak lama, Norma pun juga. Tiba-tiba, Norma melihat Walter diculik oleh sekelompok orang dan dirinya dibekap dari belakang. Sementara itu, Arthur mendapat informasi dari pria itu bahwa Stuart mampu memanipulasi pikiran manusia dan alasan ia menggun istrinya adalah karena ia diberi pilihan anak atau istri yang harus hidup. Belum selesai menjelaskan, ada pria berpakaian santah menghadang laju mereka. Tiba-tiba, dari sebelah kiri, ada truk yang menabrak mobil mereka. Sementara itu, ternyata, hanya Walter saja yang dibawa oleh Stuart beserta para anak buahnya. Ia memasukkannya ke dalam sebuah kolam dengan air yang berbentuk aneh. Kembali ke Arthur, ia berhasil selamat namun tidak untuk pria yang bersamanya. Singkat cerita, Arthur dan Norma pun pulang ke rumahnya. Ternyata, sudah ada Stuart menunggu di sana. Norma pun langsung menanyakan di mana putranya. Stuart pun menjawab, ia ada, tapi karena tindakan kalian selama ini membuatnya harus kehilangan dua indera yang ia miliki, yaitu dia harus putar dan tuli. Stuart melanjutkan maksud kedatangannya adalah memberi dua pilihan lagi. Yakni yang pertama, kau bisa bawa uang satu juta dolar itu, namun kau hidup bersama putramu yang tak bisa melihat dan mendengar kalian lagi. Kedua, Arthur, bunuh istrimu. Dengan begitu, arwahnya akan membuat anakmu kembali normal dan uangnya nanti akan didepositokan sampai anakmu berusia 18 tahun kelak. Setelah itu, Stuart pun pergi. Namun Norma memohon maaf, tapi Stuart tak bisa berbuat apa-apa selain dua pilihan tadi. Sebelum pergi, Stuart mengatakan bahwa Walter anak mereka terkunci di kamar mandi. Arthur dan Norma pun langsung menuju kamar mandi itu, namun pintunya terkunci. Norma berteriak memanggil Walter, namun benar, Walter tak bisa lagi mendengar mereka. Arthur dan Norma pun merasa hancur melihat anak mereka dalam kondisi tersebut. Terutama Norma, ia pun meminta Arthur untuk menembaknya. Namun Arthur sangat-sangat dalam dilema besar antara istri atau anaknya. di tempat lain, ada keluarga yang ternyata sedang menekan tombol. Itu bersamaan dengan peluru yang berserang di dada Norma. Norma pun tewas seketika. Arthur pun langsung menuju kamar mandi tempat Walter terkunci. Dan benar saja, Walter kembali bisa mendengar dan melihat. Namun, akibat suara tembakan tadi membuat polisi datang ke rumah mereka dan menangkap Arthur. Sementara itu, stiwur tengah keluar dari rumah dan membawa kotak dari keluarga tadi. Siklus seperti itu pun terus berputar dan film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga terhibur ya. Tentu masih banyak film-film bagus yang bakal direview di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Aktifkan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.